Saya punya dua, ini satu dua, dan satu lagi ada tiga. Nah, kenapa ada tiga? Saya akan jelaskan di sini. Halo Sobat Konak, salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Balik lagi dengan Bang Kon. Hari ini saya tidak onbeat, tapi saya ingin review. Ini adalah Carpun Holder, merek robot premium quality. Sebelum video ini kita ulas bareng-bareng seperti biasa. Dukung channel ini, klik tombol like, subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya. Oke Sob, terima kasih. Matur Nwun. Sebelum saya unboxing, ini saya baru beli di Tokopedia. Ini murah ya Sob, harganya Rp 50 ribuan something. Nanti saya kirim linknya, dan ini sudah dibeli ribuan unit. Saya sebagai sopir taksi online tentunya sangat membutuhkan Poon Holder ini. Ya, baik buat nge-vlog maupun buat onbeat di dalam mobil. Saya punya dua, ini satu dua, dan satu lagi ada tiga. Nah, kenapa ada tiga? Saya akan jelaskan di sini. Oke, saya taruh dulu ini. Pertama, saya sudah beli ini satu hari yang lalu. Satu hari yang lalu saya sudah beli. Dan sudah saya pakai buat pekerja. Sebagai sopir taksi online. Ternyata Sob, ini pecah ya. Ini pecah. Apa buat nempel di kacanya. Ini kelihatannya kurang begitu kuat ini ya. Agak lemah. Oke. Agak lemah, tapi kenapa beli dua lagi bang? Saya beli dua lagi nih. Jadi, saya punya tiga. Yang ini tidak saya pakai. Yang ini saya pakai, dan yang satunya buat cadangan. Kalau pecah lagi. Kenapa nggak menalik ke brand yang lain? Begini, saya jelaskan. Ini barang sebetulnya bagus ya. Kuat, robot, solid. Ya, ini solid. Dan framenya, ini framenya kecil ya. Framenya kecil sehingga tidak menutupin pandangan kita ke depan. Lalu yang saya suka itu ini. Ya, buat penyanggah handphonenya. Pertama, ada kedudukan yang bawah ini. Sehingga handphone tidak suka merusut ya. Atau jatuh ke bawah. Apabila ininya longgar ya. Ini buat nahannya longgar. Yang kedua. Kedua apa tiga? Yang ketiga. Ini pertama, framenya kecil. Kedua, ada penahannya. Ketiga, ada tombol untuk membuka ya. Kalau untuk menahan, tinggal di gini. Kalau ingin buka, tidak pencet. Ini sangat membantu saya sebagai driver taksi online. Apalagi saya bikin vlog di situ. Sehingga saya dapat dengan cepat untuk membuka handphone. Dan saya pakai gitu ya. Ini sangat fleksibel. Jadi saya beli tiga ini kurang lebih 150 ribuan lah. Gitu ya. Ini baru beli lagi. Nah. Dan ini satu-satunya phone holder menurut saya yang sangat recommended. Walaupun patah. Ini mungkin kesalahan saya. Mungkin agak terlalu keras saya untuk mencopot ya. Namanya juga awal-awal ya. Awal-awal pakai. Saya lupa gitu. Saya main betot aja handphone-nya. Padahal belum saya buka. Sehingga ini ketarik dan patah. Mungkin kalau kita pakainya secara hati-hati. Bisa awet ya. Bisa awet. Terus berikutnya. Ini untuk nempel di kacanya agak lengket. Menurut informasi bisa ditempelkan di dashboard mobil. Tapi mobil saya, mobil BRV yang dashboardnya itu kulit jeruk. Suka jatuh-jatuh sob. Ya. Suka jatuh-jatuh. Jadi saya tempelkan di kaca depan aja. Ya. Mungkin brand lain. Ya. Yang bisa kuat. Lebih kuat untuk ditempelkan ke dashboard. Atau mungkin dashboard kalian. Nggak kulit jeruk. Gitu ya. Atau alias licin. Mungkin bisa menempel dengan rat. Nah itulah sekilas. Untuk produk robot ini. Lalu yang berikutnya. Apa aja yang didapatkan. Di dalam kotak kemasan ini. Tentunya ini adalah packaging-nya solid. Ya. Ada. Ada ini hologramnya. Ada hologramnya. Mantap. Ini seperti produk premium. Untuk di kaca gitu ya. Warnanya hijau. Bisa ditempelkan di dashboard. Dan bisa ditempelkan di kaca. Oke. Kita buka ya. Kita buka. Yang kemarin saya beli nggak unboxing-nya. Nah. Ini. Setiap produknya. Dilapisin oleh plastik. Dan ada. Apa ini. Sepertinya kartu garansi. Tapi kalau patah begini. Apakah bisa garansi. Tapi nggak lah ya. Nggak usah. Beli lagi lah kalau rusak. Ya. Nah. Ini adalah produk barunya. Ya. Sama produknya seperti yang tadi saya beli. Ini masih baru. Ya. Ini masih baru juga. Biasanya kalau masih baru ini ada plastiknya ya. Plastiknya untuk bisa menempel. Ini ada lemnya Sob ya. Ada lemnya. Di sini. Itu bisa ditempelkan di dashboard. Nah. Nanti paketnya lebih hati-hati lagi ya Sob. Agar tidak patah. Dan terulang kembali. Tapi kalau patah saya masih punya satu lagi. Ini belum saya buka. Buat cadangan. Oke. Mungkin itu aja. Review kali ini. Terima kasih sudah menonton.